Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Yang sudah bertugas di lapangan, kemudian kita juga mempunyai 22 orang mahasiswa jamiah yang sedang belajar di jamiah, dan kita juga mempunyai 18 orang wakafin dan wakifat yang sudah berkhidmat secara full time di lapangan, baik itu di kantor-kantor jemaat maupun di tempat-tempat lainnya. Perlu saya sampaikan bahwa pengkhidmatan para wakaf now di kantor-kantor jemaat meliputi bidang MTA, di keuangan, kemudian di sekretariat, dan juga menjadi guru di sekolah-sekolah jemaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mubarik Ahmad, biasanya dipanggil Erik sama orang-orang sekitar saya. Saya adalah seorang wakaf final dari Cabang Serua, lulusan Sastra Perancis Universitas Indonesia. Saat ini saya sedang berkhidmat di jemaat sebagai staf sekretaris umum PB dan juga sebagai asisten wakaf final PB. Saya sudah berkhidmat sebagai staf sekretaris umum PB kurang lebih selama 8 bulan ini dan sebagai asisten wakaf final PB kurang lebih 1,5 tahun. Lalu selama saya berkhidmat di jemaat, Alhamdulillah saya mendapatkan beberapa pengalaman yang mungkin jarang diterima oleh orang lain ya. Pertama mungkin yang paling saya suka atau senang untuk mendapatkan pengalaman tersebut adalah karena saya yang backgroundnya adalah dari bahasa, saya sangat senang ketika mendapat kesempatan untuk belajar bahasa Urdu di kelas jamiah. Dan untuk rekan-rekan wakaf final semua, disini saya ingin menghimbau agar kita dapat menyambut seruan dari halifah untuk bisa mengabdikan diri kita di dalam jemaat karena kita sebagai anak wakaf final memang sudah diwakafkan oleh orang tua kita sejak dari kita masih dalam kandungan. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pekerjaan saya sehari-hari di kantor wasiat mengenai surat-menyurat baik dari cabang maupun dari rabuah. Jadi pada dasarnya kita disini meneruskan apa yang disampaikan oleh cabang dan juga meneruskan apa yang disampaikan oleh rabuah ke cabang. Pada awalnya saya berkhidmat ke jemaat ini adalah mengajukan diri kepada jemaat PB melalui Sekum. Kemudian Alhamdulillah setelah membantu di wasiat selama 3 bulan, saya diangkat sebagai karyawan. Ada pun makna wakaf final menurut saya diibaratkan sebagai satu buah koin yang memiliki dua sisi di mana satu sisi adalah keikhlasan daripada orang tua, kemudian sisi lain adalah keinginan dari anak itu sendiri berkhidmat ke jemaat. Saya mengharapkan kepada rekan-rekan wakaf final baik yang masih belajar maupun yang bekerja di luar apabila ada panggilan untuk berkhidmat di cabang wilayah maupun di sekup nasional, saya mengharapkan rekan-rekan segera menjawab panggilan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Munyurul Islam, nomor wakaf 4064A Alhamdulillah saya telah bergabung di MTA hampir 2 tahun Sebelum bergabung di MTA saya bekerja sebagai SFT, HSE Konstruksi di daerah Sumatera Utara Bicara soal pengalaman mewakafkan diri atau berwakaf berkhidmat di jemaat Banyak pengalaman yang saya dapat, diantaranya saya yang sama sekali tidak ada basic broadcast Di sini saya dapat banyak pengetahuan soal broadcast Dan jika bicara masalah wakaf, banyak pengalaman yang saya terima Di antaranya, awal mula saya kemari ketika pertama kali bergabung ke MTA Sama sekali saya tidak mendapat salary, saya hanya bantu-bantu Tapi di waktu yang bersamaan, sebenarnya saya sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak Di saat saya tidak menerima salary sama sekali, tapi saya bisa menapkahi anak istri saya Setelah 3 bulan saya bantu-bantu di MTA, akhirnya saya diangkat sebagai karyawan kontrak dengan salary Rp830.000 Dengan salary tersebut, saya harus bayar kontrakan sekitar Rp550.000 Susu sekitar Rp230.000 untuk anak bayi saya Jadi di setiap bulannya saya hanya menyisakan uang Rp50.000 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Jika kita bicara mengenai logika bagaimana sebuah keluarga menjalanin kehidupan sehari-harinya Menggunakan uang Rp50.000 untuk per bulannya Kemungkinan kita semua bicara itu tidak mungkin Tapi yang saya terima, yang saya jalanin Saya tidak tahu dari mana saja datang bantuan, begitu banyak bantuan datang kepada saya Baik dari keluarga, dari orang-orang di sekeliling kita Tanpa kita harus meminta, tanpa kita harus memberitahu kita dalam keadaan susah Mereka bisa tiba-tiba memberi bantuan kepada kita Untuk masalah ini jika kita menjelaskannya menggunakan logika Kemungkinan sama sekali kita tidak dapat menjelaskannya Hanya karena kebesaran Allah, karena berkat hilafat Ini semua bisa saya terima Kenikmatan-kenikmatan ini saya terima hanya karena berkat hilafat Jadi untuk teman-teman wakafinau yang ada di luar sana Baik yang masih sekolah, yang sedang bekerja Jika seandainya jemaat membutuhkan Jemaat meminta kita untuk berkhidmat di jemaat Datanglah, jangan sampai hanya saya dan teman-teman yang lain ini Yang bisa menikmati nikmat-nikmat berkhidmat di jemaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Irfan Hafidur Rahman Nomor wakafinau 1473B Terima kasih telah menonton! Saya lulus dari Jamiah Ahmad Indonesia tahun 2011 Dan Alhamdulillah berkhidmat di lapangan selama kurang lebih 2 tahun Kemudian tahun 2016 Saya mendapatkan karunia untuk bertugas di kantor Amir Nasional Sebagai staff beliau Terima kasih telah menonton! Kesan-kesan saya selama menjadi wakafin khususnya sebagai Mubalik Merupakan satu karunia yang sangat luar biasa bagi saya Untuk dapat berkhidmat di jemaat ini Karena merupakan satu petunjuk dari huzur terutama bagi anak wakafinau untuk menjadi seorang Mubalik Pesan-pesan untuk wakafinau yang saat ini tengah bekerja Satu petunjuk huzur yang harus kita camkan bersama adalah Senantiasa kita harus menjalin komunikasi yang erat dengan huzur dengan hasrat halifah Setiap langkah seorang wakafin harus mendapatkan persetujuan dari huzur ataupun halifah waq Oleh karena itu ketika kita lulus dari sekolah Kemudian kita ingin lanjutkan wakaf kita Maka senantiasalah berkomunikasi dengan huzur Minta petunjuk beliau InsyaAllah beliau akan memberikan petunjuk yang terbaik untuk kita Terima kasih telah menonton!